selamat menikmati dengan dogma-dogma agama untuk sebuah perjuangan mungkin banyak sahabat yang lupa atau tidak tahu perihal ini mari sahabat Tusan Tara kita lihat beritanya sebuah gerakan anti negara islam Indonesia NII akan mengepung majelis ulama Indonesia MUI dan Mabes Polri yang dinilai melakukan pembiaran penyesatan umat dan tumbuhnya calon-calon teroris di Indonesia mereka pun membuka donor organ untuk membiayai gerakan yang rencananya berlangsung tanggal 2 September mendatang pengumuman donasi organ tubuh ini terpampang dalam situs www.nie-krisis-deathcenter.com dalam situs ini juga terpampang maklumat kepung MUI dan Mabes Polri agar menfatwakan NII KW9 Az Zaitun mereka menilai MUI dan Mabes Polri telah melakukan pembiaran penyesatan umat dan tumbuh suburnya calon-calon teroris di Indonesia rencananya mereka akan mengepung MUI dan Mabes Polri Rabu 2 September 2009 mendatang redaktur investigasi di NII Krisis Center.com Taufik Hidayat mengaku perlu dana untuk mewujudkan rencana ini namun mereka akan mencari dana sendiri agar tidak terikat pada para penukung dana salah satunya melalui donor organ tubuh oh iya sekarang masalahnya kan kita mendonorkan ginjal mata itu kan bukan sebuah dosa ya bahkan kita bisa hidup kok ya hanya dengan satu ginjal tapi kalau kemudian itu ya apa yang dilakukan oleh kami itu bisa membiayai perjuangan kami untuk memaksa MUI mengeluarkan fatwa mengapa tidak setelah tiga hari dibuka sudah ada tiga orang yang rela mendonorkan organ tubuhnya satu diantaranya Hairul Jabar yang merupakan anggota aktif NII KW9 Az Zaitun ya saya rasa ini mungkin bagian memang gunter-gunter bagian jahatnya jangan kan cuma turun ginjal yang kita meskipun hidup kalau memang masa hidratasi kita mati pun jangan sampai salah kalau memang gunter-gunter ini sebuah ambang-marungan bingung karena gitu kan ini adalah ya itu saya bilang bahaya aliran sesat NII Crisis Center sebelumnya telah melakukan berbagai upaya untuk menyampaikan kepada MUI dan Mabes Polri terkait bahaya gerakan NII KW9 dan Az Zaitun namun tidak ada respon lanjutan meski pihak polisi pernah melakukan operasi intelijen terkait masalah ini sementara bila terus dibiarkan akan muncul calon-calon teroris yang membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia Amalia Susanti Juniadi Wardana Metro TV Mengerikan bukan sahabat sebuah dogma-dogma agama dapat mempermudah seseorang untuk mendonorkan organnya tanpa dipikir-pikir lagi yang menjadi pertanyaan adalah mereka jual ke siapa lalu bagaimana cara membedahnya cara membawanya tentunya ini regulasi-regulasi yang harus diungkap sampai tuntas karena ini mungkin bisa terjadi dimanapun mari kita mundur ke belakang mengenai sejarah transpalasi organ sahabat usantara agar kita tahu dan memahami perkembangan-perkembangan dari transpalasi organ tersebut sebuah negara besar tentunya tahu bagaimana sebuah negara bisa maju itu adalah menguasai manusia itu sendiri Eropa dengan ilmu kedokterannya bagaimana cara melakukan transpalasi dan sahabat bisa lihat referensi-referensi mengenai tentang transpalasi lalu di Asia ada yang namanya unit 731 dari Jepang sampai ada museumnya yang diabadikan karena apa karena ribuan orang ditranspalasi diputilasi ada seorang jendal dan dokter kalau gak salah namanya isi sirop mereka menculik mengambil memperdayakan seorang ibu dan anak untuk dimutilasi dan dicocok-cocokkan apakah antara organ ini dan organ itu dan lain sebagainya tukar-tukar organ apakah manusia itu masih hidup atau tidak singkatnya sahabat transpalasi organ itu sudah melawan sunatullah dengan sejarah-sejarah kelamnya makanya kenapa sahabat santara pengobatan tradisional Indonesia dalam hukum kesehatannya yang bernama putar itu melarang dalam melakukan upaya-upaya tersebut dalam cara demonologi kita semua berupaya untuk melakukan tindakan preventif agar organ kita tidak rusak di kemudian hari karena pentingnya preventif pentingnya kita semua untuk saling memberikan informasi agar sahabat-sahabat kita menjaga kesehatannya sekali lagi saya tidak mau panjang lebar sahabat santara karena ini akan bermuara kepada profesi tertentu yang nanti membuat tidak nyaman semoga saya dapat bertemu dengan yang ada di berita metrotv tadi tentang pendalaman al-jaitun bagaimana anggota mereka dengan mudahnya mendonorkan organ hanya dalam sebuah dogmat dan untuk perjuangan yang tidak jelas dan alhamdulillah sahabat santara pemerintah melalui kominfo menutup website-website jalur-jalur jual-beli organ gelap di internet dan semoga pemerintah juga dapat mengusut tuntas segala jual-beli di pasar gelap mengenai tentang organ manusia ini dan tidak lupa bahwa transpalasi organ adakah tanpa transpalasi dalam pemulihan penyakit di masyarakat yang sunatullah yang kembali ke fitrah dan apakah leluhur kita bisa menjawab dengan pengobatan tradisionalnya jaga kesehatan salam buat keluarga wabarakatuh wabarakatuh assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam nusantara jaga organ kita dan keluarga Indonesia bangkitkan pengobatan musik nusantara hurrah 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 история